Seorang pengemudi ojek online patah tulang setelah menabrak separator sepeda di Tanah Abang, Jakarta. Petugas Satpol PP yang tidak jauh dari lokasi mengevakuasi korban ke rumah sakit. Petugas Satpol PP dengan alat seadanya memberikan pertolongan pertama terhadap pengendara ojek online yang mengalami kecelakaan di jalan dukuh atas Tanah Abang, Jakarta. Sambil menahan sakit kaki yang patah, korban dievakuasi dengan menggunakan kendaraan dinas Satpol PP ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Kecelakaan tunggal terjadi saat pengemudi ojek online ini melaju kencang hingga menabrak separator jalur sepeda. Akhirnya kami langsung menghampiri dan kami melihat kondisinya sudah banyak mengeluarkan darah di bagian kaki sebelah kiri. Lalu tindakan yang kami lakukan yaitu dengan cara langsung mengikat area paha agar darahnya tidak res mengalir dengan ikat tangga, ikat pinggang yang dimiliki. Yang kedua kami lakukan tindakan dengan cara membuat gif sementara dari bambu untuk memapah agar korban tersebut dapat kita angkat ke mobil kita. Menurut saksi di lokasi, jalur separator sepeda rawan terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews melaporkan.